selanjutnya adalah bentar selanjutnya adalah dari Anon hamster, jadi gini pada keadaan ibu Cia, saya punya hamster karena dikasih orang awalnya semuanya baik-baik saja sampai hamster saya melahirkan karena saat melahirkan dari 5 anak mati 3, dan yang mati dimakan ibu hamsternya yang melahirkan jam 8 malam singkat cerita saat anaknya udah gede, ibu hamsternya saat jam 9 pagi makan anak hamsternya yang cowok lebih tepatnya diserang dan anaknya mati singkat cerita lagi, ibu hamsternya ngelahirin lagi, tapi papanya saya ngebangun kandang hamsternya dari meja sama kaca, jadi lebih luas tempatnya pas itu kira-kira ibu hamsternya nyerang anak yang cowok karena stres tempatnya kekecilan, dan berubah kejadian 2 atau 1 hari yang lalu ibu hamsternya nyerah anaknya yang baru lahir, habis itu dipindahin dulu ke tempat yang lama dan habis itu saya kepikiran, apa 3 bayi yang dilahirin dulu juga diserang, makanya mati sekarang ibu hamsternya baru dibalikin biar bisa sama anaknya tapi nanti kalau anaknya diserang, ibunya mungkin bakal dipindahin ke tempatnya yang dulu sendirian bapak hamsternya nggak bisa dipindahin karena nggak nyerang sama sekali bahkan kalau dipegang nggak gigit atau kalau emaknya gigit dan cerita saya mohon maaf kalau salah kata terima kasih, karena anak barunya ada di foto wah, tapi emang itu ya kayak kalau hamster tuh, kalau stres kalau apa sudah sesi melahirkan anak itu sangat rawan sekali dimakan antara karena stres atau ini katanya kayak denger-denger kalau misalnya anak hamster baru lahir gitu jangan dipegang, karena baunya akan hilang nanti kayak ibunya bakal merasa asing gitu langsung anaknya dimakan gitu hamster ya mh 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 Terima kasih telah menonton!